Tim Nasional Brazil meraih hasil buruk di Piala Dunia 2022 yang lalu. Padahal Squad Selecau merupakan tim yang paling diumbulkan di ajang tersebut. Kegagalan itu membuat Federasi Sepak Bola Brazil memecah Tite dan melirik Carlo Ancelotti sebagai pelatih barunya. Bagaimana kisahnya? Cetak Goal akan mengulas ambisi Timnas Brazil di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Tim Nasional Brazil merupakan unggulan di Piala Dunia 2022 Qatar yang lalu. Menurut Supercomputer FiveThirtyEight, Brazil menjadi negara yang paling diunggulkan dengan persentase 16,3% dari 32 peserta lainnya. Prediksi itu sudah lebih unggul dari negara-negara kuat seperti Perancis dan juga Inggris. Bahkan legenda Brazil yakni Roberto Carlos percaya diri dengan peluang negaranya untuk meraih juara. Sayangnya prediksi tersebut nggak sejalan dengan Kipra Selecau di Piala Dunia 2022. Brazil memang tabel perkasa di babak grup dengan memuncaki kelas semen. Sayangnya nasib sial mereka terjadi di babak perempat final saat berhadapan dengan Kroasia. Di laga itu mereka menyerah usai kalah lewat adu penalti dengan skor 4-2. Kegagalan ini membuat para pemain Brazil hancur dan menangis. Salah satunya ada Neymar yang mengungkapkan kekecewaannya lewat akun Instagram pribadinya. Mantan pemain Barcelona ini bilang dirinya sedang hancur secara psikologis. Usai meraih hasil yang buruk, skuad Samba dengan cepat melakukan pembenahan. Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF langsung memecat pelatih Tite dari jabatannya. Di sisi lain, kegagalan ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari dari Romerio. Mantan pemain tim Nas Brazil itu menyebut sudah menagukan kapasitas Tite sejak lama. Rekrut pelatih baru Usai memecat Tite, CBF pun mulai mencari sosok pelatih baru untuk tim Nasional Brazil. Nama-nama seperti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, hingga Luis Enrique masuk ke dalam negara yang beribu kota di Brasilia. Dari beberapa nama tadi, akhirnya Brazil memilih Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini dianggap punya banyak pengalaman dan sudah meraih banyak gelar di level klub. CBF berharap kalau Don Carlo bisa menularkan prestasi di skuad Samba. Ambisi CBF untuk merekrut Ancelotti dikabarkan gak akan mudah. Pasalnya tawaran tersebut langsung ditolak oleh Don Carlo secara mentah-mentah. Eks pelatih dari Everton ini menyebut saat ini dia masih terikat kontrak selama satu tahun bersama Real Madrid. Sehingga tawaran dari manapun gak akan diambil sebelum kontraknya habis. Meski mendapatkan penolakan, Brazil gak menyerah untuk memboyong Ancelotti. Baru-baru ini CBF menawarkan jabatan pelatih setelah kontraknya habis. Menurut laporan dari Daily Mail, mantan pelatih Bayer Mucin ini setuju dengan tawaran tersebut. Dalam waktu dekat, Ancelotti akan diumumkan sebagai pelatih baru skuad Selekao. Sebelum itu, CBF sudah merekrut anak Don Carlo yang bernama Davide Ancelotti. Dia ditugaskan sebagai asisten pelatih untuk membantu pelatih interim Brazil saat ini yakni Ramon Menezes. Ditunggu para pemain Rumor kehadiran Carlo Ancelotti di Timnas Brazil rupanya sudah ditunggu oleh beberapa pemain. Mulai dari Vinicius Junior, Casemiro hingga Ederson Moraes. Pertama, ada Vinicius Junior yang sudah mengenal sang pelatih di Real Madrid. Pemain 22 tahun ini mengaku senang mendengar rumor-rumor tersebut. Dia berharap kabar itu akan segera direalisasikan oleh Federasi Sepak Bola Brazil. Di sisi lain, Vinicius mengaku gak mau kehilangan Don Carlo di Real Madrid. Ucapan tersebut, Vinny lontarkan karena dirinya sangat mengagumi sosok entrenador. Don Carlo merupakan orang yang paling berjasa dalam kesuksesan karirnya. Gak cuman Vinicius, Casemiro pun ikut mengomentari kabar bergabungnya Ancelotti. Pemain Manchester United ini bilang kalau dia senang seandainya kembali bereuni. Ex-Real Madrid itu juga menyebut Ancelotti merupakan salah satu orang yang dia kagumi. Motivasi Don Carlo pada tahun 2013 yang lalu bisa membuatnya menjadi pemain hebat seperti sekarang. Dukungan Carlo Ancelotti untuk melatih tim Samba juga keluar dari mulut Ederson Moraes. Kipar Manchester City itu juga mengatakan yakin kalau Don Carlo akan sukses di tim Nes Brazil. Hal tersebut dia ungkapkan setelah berdiskusi bersama dua punggawa Real Madrid asal Brazil, Vinicius Junior dan Edher Militao. Keduanya menceritakan betapa luar biasanya Carlo Ancelotti. Selain para pemain, Carlo Ancelotti juga ditunggu-tunggu oleh legenda tim Samba yakni Zico. Dia mengatakan kalau pelatih 64 tahun itu merupakan sosok pelatih yang punya nama besar dan bergelimang prestasi. Dia juga menambahkan Don Carlo akan mudah mengenali karakteristik para jugador tim Samba. Hal itu diucapkan oleh Zico berkaca dari Ancelotti yang sangat sering menggunakan jasa pemain asal Brazil. Adaptasi secara cepat Selain sudah dinantikan, Carlo Ancelotti diprediksi bakal cepat beradaptasi dengan para pemain. Mayoritas pemain tim Nes Brazil pernah merasakan tangan dingin pelatih asal Italia ini. Pemain tersebut seperti Ricarlison, Casemiro, Vinicius, Rodrigo hingga Edher Militao. Pertama ada Ricarlison yang bekerja sama dengan Don Carlo di Everton. Saat itu pelatih 64 tahun ini menangani The Toffees dari 2019 hingga 2021. Selama dilatih oleh Ancelotti, Ricarlison selalu menjadi pilihan utama di starting line-up Everton. Musim 2020-2021 menjadi musim yang terbaik untuk penyerang asal Brazil ini dengan melesakan 13 gol dari 40 laga. Bahkan dia sempat dipuji habis-habisan oleh Carlo Ancelotti. Ex-AC Milan ini menyebut kalau Ricarlison sebagai talenta fantastis dari Brazil. Pemain yang dijuluki si bebek ini juga punya semua aspek yang diperlukan untuk menjadi penyerang terbaik. Kemudian ada Casemiro yang bekerja sama dengan Don Carlo saat masih di Real Madrid. Saat itu keduanya sempat memenangkan Liga Champions dan La Liga di musim 2021-2022. Ancelotti mengaku kehabisan kata-kata untuk memberikan pujian untuk Casemiro. Mantan pelatih AC Milan itu bilang Casemiro selalu melakukan hal di luar nalar saat bermain. Terakhir ada trio dari Real Madrid yakni Eder Militao, Vinicius, dan Rodrigo. Ketiganya selalu menjadi adalan Ancelotti di sepanjang musim ini dengan memenangkan gelar Copa del Rey. Trophy tersebut terasa sangat spesial karena baru didapatkan setelah menunggu selama 9 tahun. Ambisi Besar Dengan dilatih oleh Carlo Ancelotti dan skuad mewah bertabur bintang, Federasi Sempak Bola Brazil atau CBF punya target besar untuk beberapa kejuaraan mendatang. Seandainya Ancelotti jadi melatih, dia bakal mempersiapkan tim untuk Piala Dunia 2026. CBF nggak mau mengulang kegagalan yang terjadi di tahun 2022 lalu. Maka dari itu waktu 2 tahun diharapkan cukup untuk mempersiapkan skuad dengan baik untuk kembali menjadi juara dunia. Hal itu disampaikan oleh legenda skuad selekao yakni Ronaldo Nazario. Dia menyebut Brazil harus menjuarainya pada tahun 2026 karena sudah nggak juara sejak 2002 yang lalu. Saat ini Ronaldo ditugaskan untuk memotivasi bakat muda pemain-pemain Brazil. Pendapatnya juga diperhitungkan oleh CBF dalam menentukan pelatih baru. Meskipun begitu, target besar Brazil mendapatkan sanggahan dari Arsene Wenger. Alumnus Arsenal ini menyebut Brazil nggak akan menjuarai Piala Dunia 2026. Sebab Arsene Wenger yakin kalau timnas Perancis akan kembali menjuarai event 4 tahunan tersebut. Sebagai informasi tambahan, Wenger memang merupakan warga negara Perancis. Itulah ulasan ambisi besar timnas Brazil di Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau skuad selekao akan mampu meraih gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.